Program Bantuan Sosial Bansos kembali disinggung dalam debat kelima Capres oleh dua calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Dalam debat tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut, program Bansos tak tepat sasaran dan mengusulkan untuk diganti menjadi bantuan Kesra. Sedangkan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan mengusung program Bansos Plus yang dinilai lebih tepat sasaran. Menanggap pihal tersebut, Menteri Investasi Bahli Lahadalia saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Februari justru mempertanyakan pihak-pihak yang tak setuju dengan program Bansos. Bahli menyebut program Bansos diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dia pun mengembalikan penilaian kepada masyarakat mengenai manfaat program Bansos. Artinya kalau ada pasangan calon presiden yang mengkritisi Bansos, berarti Capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan. Terutama saudara-saudara kita yang masyarakat miskin. Kenapa harus dipersoalkan? Kita jangan merasa diri bahwa kehidupan kita itu sama dengan yang lain. Jadi biarlah rakyatnya menilai ya. Bahlil juga menyampaikan program Bansos sudah lama dijalankan oleh pemerintah, sehingga ia mengklaim tak ada politisasi dalam pembagian Bansos tersebut. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.